Baris Krimpol ini kembali memanggil Kepala BP2MI Beni Ramdhani soal sosok berinisial T yang diduga mengendali judi dan scamming online di Indonesia. Bagaimana keseriusan pemerintah menangani judi online? Kita bahas malam hari ini saudara bersama dengan Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim dan juga ada anggota DPR fraksi PDIP Trimedia Panjaitan. Selamat malam Pak Yusuf Bung Trimedia. Selamat malam Pak. Selamat malam Pak Dilu. Saya ingin ke Pak Yusuf dulu ini. Pak Yusuf terkait dengan penelusuran soal orang-orang yang mengendalikan judi online. Ini kan sudah kedua kali ya Polri memanggil Beni Ramdhani. Apa yang kemudian Kompolnas sudah dapatkan informasinya dari Polri? Baik terima kasih Pak Dilu. Jadi ini kan sudah satu pekan ya. Selasa yang lalu Pak Beni Ramdhani dimintain klarifikasi atas maksud daripada Mr. T itu. Tentu apa yang kami pantau prosesnya ini dilakukan oleh Baris Krim ya. Kita berharap ini benar-benar dilakukan penyelidikan dan Pak Beni Ramdhani sendiri tentu kita dukung sepenuhnya untuk bisa benar-benar memberikan klarifikasi apakah itu terkait dengan TPPO-nya atau TPPO-nya itu kemudian punya hubungan dengan judi online yang itu terkait dengan perdagangan orang yang sektor pekerjaan yang diperdatangkan itu pada dugaan judi online. Intinya kami sendiri Kompolnas sampai hari ini masih terus melakukan pemantauan. Kami pantau bahwa Baris Krim benar-benar sungguh-sungguh terlihat Pak Beni dimintain keterangan kembali pada hari ini. Ya tentu kita berharap permintaan keterangan yang kedua pada hari ini Pak Beni Ramdhani ini mudah-mudahan memberikan satu progres apakah memang benar terkait dengan inisial T itu terkait dengan yang selama ini tidak bisa disentuh dengan hukum itu kaitannya judi online atau terkait dengan TPPO. Tentu dua hal ini kami dorong benar-benar bisa didalami dan dilakukan penyelidikan selanjutnya itu yang penting-penting. Pak Yusuf, tapi sebenarnya inisial T yang dimaksud oleh Pak Beni itu apakah pernah juga terdengar di Polri gitu ataukah ini memang benar-benar murni baru keluar dari Beni Ramdhani? Dalam antoan kami yang satu minggu ini kami kumpulkan data dan informasi sementara sih di luar jangkauan ya terkait dengan T ini kalau itu dimaksudkan pada judi online. Oke artinya Polri selama ini belum pernah mendengar nama itu gitu? Sementara seperti itu. Baik, ini ditelusuri lewat Beni Ramdhani. Saya ke Bung Tri Media, kalau dari DPR bagaimana melihat ini kan sebenarnya yang ditunggu oleh publik adalah keseriusan soal memberantas judi online. Nah kalau Bung Tri Media bagaimana melihat ini Bung Beni Ramdhani diperiksa kemudian apakah bisa kita sebut bahwa oh ini serius nih sepertinya untuk menelusuri siapa orang-orang dibalik judi online di Indonesia? Pertama dari sejak disampaikan oleh Pak Beni Ramdhani bahwa ada inisial T pada saat terkait dengan judi online kemudian Kapolri langsung memerintahkan supaya beliau dipanggil, kita mengapresiasi. Apalagi yang kedua, hari ini pemeriksaan kedua. Bahkan tadi saya mendengar narasi dari Kompas TV bahwa ada Pak Beni menyampaikan bahwa dia ada 22 pertanyaan. Berarti artinya 22 pertanyaan itu kan itu sudah cukup dalam itu bahwa polis sudah melakukan pendalaman terhadap informasi yang disampaikan oleh Pak Beni. Karena biasanya dalam proses pemeriksaan, pemeriksaan pertama itu akan lebih banyak soal identitas diri dan sila keluarga. Kalau pemeriksaan kedua baru masuk kepada subtansi. Yang ketiga, kita berharap dari pemeriksaan kedua Pak Beni ini, polis sudah seandainya ada petunjuk yang kuat yang diperoleh dari pemeriksaan kedua ini, sudah harus memanggil orang-orang lain terkait dengan inisial nama T itu. Sehingga ketik keempat, berikutnya kita berharap Polri bisa menyampaikan siapa yang bernama T itu. Dan itu kalau kita mau serius melakukan pemeratasan soal judi online ini. Kalau tidak, isu soal judi online ini akan terus timbul tenggelam. Kalau kata istilah orang Medan, ini panas-panas tahi ayam saja. Sekarang panas, nanti sudah tidak ada lagi isunya. Nah itulah yang kita harapkan, mudah-mudahan kalau kami berharap bahwa bisa diungkap atau tidak inisial yang disampaikan oleh Pak Beni itu, paling tidak satu bulan sudah bisa diungkap. Dan Polri melalui Kadipumasnya bisa menyampaikan perkembangan. Setelah memeriksa Pak Beni ini, minggu depan bisa memberikan informasi kepada masyarakat. Dari pemeriksaan ini, kami akan memanggil orang-orang lain terkait dengan nama yang disebut oleh Pak Beni ini. Di situ kita baru memahami bahwa Polri sedang meragukan proses penyelidikan, belum penyelidikan. Kalau penyelidikan sudah cenderung ada tersangkanya. Paling tidak mereka melakukan penyelidikan dari informasi yang dilaksaikan oleh Pak Beni. Begitu Mbak. Jadi kalau pemeriksaan Pak Beni yang dilakukan hari ini, Anda belum melihat itu mungkin serius atau tidak begitu ya, Bung Trimedia? Bukan, bukan. Dari pemeriksaan kedua ini, apalagi 22 pertanyaan, itu menurut saya sudah cukup dalam yang bisa digali oleh tiap Polri. Sehingga kalau sudah tidak dalam, si Yogyanya banyak informasi sudah di proyek dan orang-orang yang terkait dengan Mr. T itu sudah bisa minggu depan dipanggil oleh pihak kepolisian. Oke, kira-kira. Oke, coba saya tanya ke Pak Yusuf. Kira-kira seperti itu, Pak Yusuf? Ya, jadi kami terus memantau, kami pun mengumpulkan berbagai macam informasi. Apakah memang benar ada inisial T ini? Dugaan kami yang pada saat ini sedang digali dan didalami oleh baris game, ya bisa saja sesungguhnya tidak dimaksud T ini terkait dengan langsung. Katakanlah, ini bisa jadi kami juga semacam kunci T, kunci T yang bisa diharap untuk membuka kunci T itu. Oke. Itu kan banyak kegunaannya biasanya kalau ini tekniknya. Pak Yusuf, sebenarnya kalau kita bicara soal judi online ini ya, sebelumnya Menko Minfo, dalam wawancara saya dengan Menko Minfo itu juga sempat menyebut bahwa pemain judi online di Indonesia itu pemain besarnya hanya 4 orang, dan menurutnya itu sudah dia sampaikan pada saat rapat dengan Satgas Judi Online. Kemudian sekarang muncul lagi Beni menyebut ada inisial T. Apakah kemudian ini membuat Polri semakin dekat kepada siapa sebenarnya pengendali judi online di Indonesia? Ya, bisa jadi seperti itu oleh karenanya semuanya tentu tergantung pada bagaimana penggalian yang dilakukan penyidik kepada Pak Beni Ramdhani ini. Apakah memang ada inisial T yang ditujukan langsung terkait dengan judi online? Katakanlah memang orang besarnya, atau bandarnya, atau aktor intelektualnya, atau sebuah kunci yang untuk membuka bagaimana judi online itu, yang itu melalui kunci T. Kira-kira seperti itu. Sekali lagi, kami sendiri benar-benar mendorong agar apa yang dinyatakan oleh Pak Beni Ramdhani ini, ya tidak hanya habis-habis begitu saja, yang kemudian di dalam bahasa Sunda, ujungnya tenyahu. Jadi tidak tahu. Ya, karena apalagi ketika Menteri misalnya sudah menyebutkan, oh pemainnya jumlahnya ada sekian, kemudian sekarang lagi kita lihat kepala lembaga negara begitu, kemudian menyebutkan ada inisial. Ini kan artinya sesuatu yang harusnya lebih mudah membuka. Kan begitu ya Bung Tri Media ya? Iya Mbak, kalau tidak bisa diungkap, ya Polri ternyata harusnya menyampaikan juga harapan saya satu bulan ke depan. Nah, sehingga masyarakat bisa menilai bahwa Pak Beni ini as pun, asal bunyi saja dia bicara seperti itu. Apalagi kalau kita ikutin jalan ceritanya, beliau menyampaikan bahwa ini pada saat rapat sidang kabinet, mengkumpulkan Pak Mahfud MD, berarti kan urusan ini sudah cukup lama. Kurang lebih satu tahun yang lalu dia ungkapkan itu. Nah, itu yang kita juga harus meminta pertanggung jawaban dari Pak Beni. Kalau tidak, berarti Pak Beni sekedar membuat kegajuan saja. Oke, Pak Bung Tri begini, kalau kita bicara soal judi online ini kan sebenarnya suara ini juga sudah muncul lama ya. Pada saat kasus Sambo dulu, itu kan ramai juga dibicarakan soal penanganan judi online. Tapi sepertinya senyap, kemudian muncul lagi ketika Pak Beni memeluarkan istilah atau inisial T. Anda melihat polisi serius tidak sih menangani soal ini? Kalau kita lihat sejarah judi, narkoba, protitusi, itu kan cerita yang sudah berabad-abad. Menurut saya tidak ada negara yang serius menuntaskan masalah ini. Bukan hanya Indonesia, tapi negara-negara lain. Betul ya Mbak sampaikan, dan itu saya sudah sampaikan pada program Kompas TV Satu Meja The Forum minggu yang lalu. Kalau mau dituntaskan, dulu yang disampaikan pada saat kasus Sambo itu kan sudah cukup, menurut saya cukup bisa mengarahkan, memberikan petunjuk yang jelas. internal poli ada disebut, pengusaha ada disebut, kemudian bandar-bandar yang partu diduga, kemudian juga potensi ada juga yang membackup orang istana, politisi. Itu sudah cukup arah kesana, tapi kan begitu mulai persidangan, Sambo, ya kasus ini tidak rame lagi dibicarakan. Itu yang kita harapkan, kalau saya sih jujur saja berharap, ini pintu masuk yang ke depan juga bisa dilanjutkan oleh Presiden Prabowo untuk meluntaskan ini Mbak. Oke, Bung Tri begini, DPR kan tentu punya akses yang lebih besar untuk bisa berkomunikasi dengan penegak hukum, dan hal ini poli dalam untuk meminta bagaimana hasil atau bagaimana progres penanganan satu kasus begitu. Ada yang disampaikan oleh poli ke DPR, bagaimana sebenarnya, apa yang menjadi kendala judi online yang dibahas sejak bertahun-tahun, beberapa tahun yang lalu sampai sekarang tidak selesai-selesai? Kalau terkait dengan informasi yang diberikan oleh Pak Beni ini, mereka selalu menyatakan, sabar bang, kita lagi dalami. Nah, tapi terkait yang Mbak bilang seperti itu, ya rata-rata mereka mengeluh, pemennya berat-berat semua. Dan ini mengalir kemana-mana ini ya. Kemana-mana itu kemana misalnya? Karena kan kalau kita melihat orang-orang yang bukan hanya judi online, tapi judi offline juga. Dan itu kan pemennya tidak agak sulit ya, bisa kita lakukan pemberantasan secara tuntah, terkecuali ada political will dari presiden ya, bisa dilakukan. Karena seringkali, kasus-kasus judi online ini juga hasil dari judi online maupun offline, itu digunakan untuk banyak kepentingan. Oke. Kepentingan yang berkaitan dengan kekuasaan? Kepentingan yang berkaitan dengan kekuasaan, politik, bisnis, lupa-lupa saya kira. Oke. Sehingga kalau seandainya Menteri Infokon bilang bahwa pemain yang empat, saya kira juga malah pemainnya dari dulu sampai sekarang ya itu-itu aja. Oke. Dan Poli juga pasti tahu siapa pemain-pemainnya. Cuma Poli juga tidak punya daya, even ke Poli juga tidak punya daya, kalau yang pemainnya itu dekat dengan pemberantasan kekuasaan. Oke. Nah kita harapkan kasus ini jangan berhenti kemudian isunya rendah dulu pada saat bulan 9 menjelang pelantikan presiden, kemudian pergantian anggota DPR, serta pilkada. Oke. Baik, Bung Trimedia. Itu juga pilkada tidak menutup kemungkinan, banyak juga calon-calon yang dibantu oleh pemain-pemain judia online ini, Mbak. Oke, Bung Trimedia Panjaitan, anggota DPRR Infraksi PDIP, terima kasih sudah berbagi pandangan. Juga terima kasih Pak Yusuf Warsim, Komisioner Kompolnas. Kita nantikan bersama publik sebenarnya yang menantikan kerja serius pemerintah dan juga political will tadi untuk penanganan judia online di Indonesia. Terima kasih Pak Yusuf dan Bung Trimedia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.